Hai itu banyak yang menjadi pendengar pasif ya banyak nggak banyak sekali berjalan mereka disini dari Aceh iman timbul dari pendengaran tidak dan apa yang kita sampaikan tidak akan sia-sia tidak akan kembali dengan sia-sia ya Abang perhatikan enggak kalau mereka telepon tuh dari warung kopi rame betul dari situ dari situ mulut ke mulut 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 pasti orang sama siapa tuh sama siapa pasti gitu kan Iya Iya orang mendengarkan kita dari jalan sambil kerja di kantor Iya Iya itu kan secara dia langsung Kak secara dia langsung mereka promosikan ya betul selalu katakan semakin memarahi orang Kristen semakin dekat dengan keselamatan ya semakin menghina Alkitab semakin dekat dengan keselamatan semakin menghina Yesus selangkah lagi akan selamat saya adalah korban boleh kamu katakan libu anjing babi silahkan kalian ketik ngomong macam-macam satu hal yang ingin saya katakan saya adalah korban ya orang-orang seperti kalian dulu saya mencacimaki orang Kristen saya mencacimaki Yesus saya mencacimaki di apapun yang berbaur tentang kekristenan saya mencacimaki orang murtad saya cacimaki dan saya berkata saya kuat di dalam Islam kenapa saya paham inna dina inna Allah Islam agama yang benar adalah agama Islam dan saya sangat paham siapa yang keluar dari agama Islam mati masuk neraka paham tetapi ketika saya menemukan dan membaca Yohanes 14 air yang ke-6 itu titik baliknya disitu itu awal permulaannya makanya saya katakan saya korban dari cacimaki makin kalian mencacimaki semakin dekat dengan keselamatan semakin dekat semakin dekat semakin dekat nah kenapa karena kalian mencacimaki kami khususnya saya itu gara-gara saya percaya kepada Yesus Alkitab sudah mencatat gara-gara itu seandainya saya tidak mencacimaki saya sama dengan kalian sejahat apapun saya tidak akan kalian cacimaki sejahat apapun tidak akan kalian cacimaki tetapi dikarenakan saya percaya kepada Yesus itulah yang membuat saya kalian cacimaki apakah saya membalas tidak saya hanya berdoa Alkitab mencatat doa orang benar besar kuasanya doa orang benar pasti dijawab Tuhan dan suatu saat bukan suatu saat hari-hari ini boleh kalian lihat yang khusus orang-orang Aceh yang disini di komal saya ya di left di left di left chat kalian sudah membuktikan sekarang kalau dulu saya hanya dengan Bang Aliuddin yang tampil di media sosial habis itu setelah saya Bang Aliuddin Pak Putih 3 habis itu saya Pak Putih Bang Aliuddin muncul satu lagi tersadarkan empat habis itu saya Pak Putih Bang Aliuddin tersadarkan Andika ada 5 orang habis itu ada banyak lagi tinggal waktunya percaya atau tidak percaya nama Yesus dipermuliakan baca kata si Akyar Rosidi apa katanya Bang Aceh sudah mulai dimonopoli Kristen gara-gara orang gini saya katakan Aceh ya makna rohani saya sumatkan dalam kalimat Aceh apa itu aku aku C Cinta E Elohim H Hamasyah Aceh aku cinta Elohim Hamasyah amin artinya aku cinta Tuhan Yesus Kristus ketika orang dunia mengatakan Aceh Arab Cina Eropa Hindia sesematkan makna rohani disitu aku Cinta Elohim Hamasyah jangan Bang Hentro boleh mengatakan heboh na heboh na kamu lihat Bang Hentro jaga itu doa orang Kristen kuasanya besar Bang Hendra doa orang Kristen banyak orang takut sama orang Kristen bukan karena orang Kristen itu bergana begini, enggak karena doa orang Kristen ada seorang murtadin dari Madura ibu Diana Madurasi kan sudah pernah dengar kesaksiannya setiap berdoa waktu beliau masih Islam beliau memanggil Tuhannya orang Kristen oh Tuhan orang Kristen, tolong saya Tuhannya orang Kristen, beri saya Tuhannya orang Kristen, berkati saya bagaimana diberkati dan sampai akhirnya karena kebencian beliau terhadap kekristenan beliau masuk Kristen percaya kepada Yesus, sampai terjadi perceraian dengan suaminya hebatlah, bisa dikatakan tapi karena kebencian beliau terhadap Kristen suatu hari beliau percaya kepada Yesus dan banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Yesus dimulai karena kebencian diakhiri karena kecintaan diawali dengan kebencian pada akhirnya cinta yang sangat mendalam kepada Yesus itu saya alami dan teman-teman alami kau ngomong pret boleh karena belum kamu alami suatu saat kamu akan alami saya dulu juga sama seperti kamu saya bilang pret, 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 pret saya bilang sekarang saya alami kalau aku kebalik bang dulu aku mengagumi Muhammad setelah belajar jijik aku ini lain lagi kan lain lagi gue mengagumi tuh orang muslim kenapa ya bisa pakai hijab begitu ya terus sholat bisa lima kali gitu teman-teman ku baik tuh aku selalu kalau lebaran tuh pasti dikasih lontong opor lah apalah oh menyenangkan sekali sekarang sekarang setelah tahu setelah tahu loh kok halo iya lucu kadang-kadang sih kok seragam boker dia pakai kemol eh jam 6 nih mas bro iya jam 6 nih sudah oh dokumennya bang Benny gak boleh begitu jangan begitu ini menghina kita di warna birongka ha 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 ini ini menyinggung nih menyinggung nih pukul dia pukul samping dia iya pukul samping aku kabarkan injil kebenaran mana ake ini oh masih ada mantap asli kita man bener kan tadi bu Winef ditempanya injil aku bilang perasaan gue enak nih bentar lagi mau rungkat bener kan rungkat iya gimana 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 ada kak Winef dari situ kalian tadi si Injiri iya di pak bombom dirungkatkan pak bombom bocor siapa itunya siapa yang dateng siapa harun harun heru 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 dia naik sebentar turun abis itu bocor ada suara-suara tapi penghuninya gak ada oh kita disini tadi ada beberapa kali dirungkatkan ya bang rungkat ulang lagi gitu enggak 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 sempat 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 bocor sempat hilang hilang orang tapi tapi suaranya ada tapi abis itu enggak nah itu ya kak Winef di bawah itu harus ada orang yang jaga yang jaga moderator moderator tapi moderator yang memahami yang paham tentang apa ya bang saya enggak paham lah ngomongnya begitu ya enggak tahu saya cara ngomongnya apa bagaimana ya saya saya hampir di semua-mua moderator tapi dipahaminya bagaimana bang ciri-cirinya orang macam itu coba lah aku nak belajar lah dulu ya ini ada yang bilang ada teknologi ini ada yang bilang ini ada teknologi iya betul usiasi 0-1 iya bagaimana caranya mencirikan orang mencirikan itu saya enggak paham nah itu saya enggak paham tapi tapi komal saya pernah nantang silahkan kalian rungkatin komal komal saya di Ibu Sofi juga beberapa kali kayak begitu Bang Pendi tapi kan Kak Sofi juga enggak bisa dirungkatin kan kuat bukan bukan dirungkatin kita rungkat lah live ulang si P berapa kali macam itu oh iya diwacor kan biar aja biar aja dia ketawa-ketawa ngomong-ngomong gak aneh-aneh muter-muter lagu tapi orangnya enggak ada kita rungkatkan lah live ulang macam itu sampai berapa kali oh kalau kita seperti itu jarang ya Bang Nabi Rungnya baru tadi ada ada simbol pakali tapi jarang-jarang segitu gimana caranya ya apa ceritanya biar-biar tak bisa kena macam itu itu kurang tahu saya nih saya gimana cara bilangnya ya dia berpaham kita gitu loh kita tak tahu orang-orang siapa yang mau melakukan itu kan kalau tahu tak mungkin kita naikkan orang itu gitu bang naik deh ke room nah nanti diam aja dia itu enggak di niat sama dia nah itu dia sedang memprogram abis itu turun dia abis itu baru dikerjain sama dia cari moderator yang paham tentang itu oh kalau kita sebentar memang udah terturunkan kalau dia enggak memang kayaknya dia bukan 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 moderator yang untuk turunkan naikkan orang bukan cari orang satu yang paham tentang teknologi ya tentang apa namanya IT oh yang paham IT yang paham kita dibocorkan tadi Pak Bombom terus tadi naik sebentar di di siapa Bu Sopi barusan Bu Sopi di eh rungkat sendiri Injili Injili rungkat sendiri orang ini orang ini udah enggak bisa melawan apa mempertanggungjawabkan dalilnya bang tak bisa kok dalilnya ialah keimanan mereka mereka nggak bisa menunjukkan dalil apalagi kalau mereka dituntut sejarah udah jadi itu lagi cara mereka tapi yang lucu yang tadi yang mengharap itu tuh iya ketawa itu itu Marcel Marcel bang Marcel wah galak wah kata gak ada kata Yesus adalah Allah aduh gampang kita tanya jadi gara-gara apalah kamu Allah pasti gara-gara perempuan itu kan rencana Allah tadi terlambat di harunya tadi harus ada tadi aduh lucu tadi rong kumisnya gara-gara keyakinannya tapi kenapa tadi dikumpin yang abang nabi rong gak ngasih gak ngasih tadi diskusi sama si kawan itu tadi tadi di komalnya siapa lebih parah lagi di komalnya fit jadi pada zaman muhammad quran sudah dibukukan sudah sudah jadi buku lalu kenapa usman mengiru sayyid bin tabid untuk mengumpulkan quran oh bukan itu disayembarakan quran dan kamu atau gak yang menang anak kecil nah anak kecil itu bisa memperbaiki tuh grammar lu dapat cerita itu dari mana astagfirullah semakin parah dalilnya mereka ini kuran disayembarakan oleh usman bin afan dan umur hidup gue debat sama musim baru sekali itu gue denger quran disayembarakan dan ingat ya teman-teman sekarang hadis itu kita akses nih cari hadis hadis.id apalagi tuh lagipada dirungkatin bang setelah kita expose gue curi menghilang dari aplikasi betul dirubah nanti semalam itu semalam juga kita iniin kak sopi sopi bang abirong ketika diada itu di playstore yang baru ketika kita buka al-quran baru itu tertera juga beberapa ayat alkitab disitu dari mulai masmur yohanes paling banyak dan salah satunya matius juga yang paling banyak dikutip disitu ya tentang matius dikutipan injil matius yohanes masmur sampai kejadian aplikasi kuran sekarang menjadi matius masmur lukas begitu iya ada ditulis seperti tapi seolah-olah itu menyudutkan kekristen itu udah kami buka itu semalam di roomnya wk coba buka deh di aplikasi itu coba di download al-quran versi al-quran versi yang terbaru itu wow parah banyak banyak ayat al-kitab disitu tertulis al-quran terbaru sekarang menjadi al-al-kitab coba aja kawin fd download aku udah download juga tapi di masih di opname itu pengaruh aplikasi apa namanya al-quran apa pokoknya al-quran terbaru deh itu aja nanti pasti itu di atas nanti warna 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 hijau juga warna hijau gimana itu ya kok al-quran kemenak al-quran kemenak bu shopee al-quran kemenak kemenak yang sekarang saya pakai kemenak tapi yang coba buka lagi coba buka lagi di aplikasi terbaru buka di place yang terbaru download kuran kemenak disitu ada ayat kutipan-kutipan ayat al-kitab nanti untuk ininya eh tafsir tafsir tafsirnya oh tafsirnya iya tafsirnya sama kayak yang al-azhab itu Kak Sofi yang udah lama itu tapi lengkap dengan ayatnya yang lama kan bahwa kemenak mempergunakan ayat al-kitab menjadi tafsiran quran tapi ini lengkap dengan ayatnya loh bu shopee ada contoh johanis 111 114 mati 117 johanis 173 dan logos itu menjadi manusia firman itu menjadi logos logos itu adalah nur muhammad gitu ya iya subhanallah nah gurullah itu menyamanya main ya maksain sebenarnya bukan menyamanya makan Kak menurutkan menyudutkan menyudutkan lah kali orang itu oh 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 iya pendi halo bang intro silahkan hendroni 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 Indonesia yang mas Aceh aku dengar aku bilang kau kalau kau masuk Kristen kau masuk aja jangan kau bawa anak anak aja saya gamba kau itu kapan 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 saya bawa anak Aceh coba bang hendroni jelaskan agama itu ya kau wajah terus ingatin kau ya ngancam hendroni bang hendroni agama bang hendroni percaya Yesus jangan bang hendroni sanggup boleh ikutan juga ikutan juga ngancam ceritanya ini kapan kapan saya pernah tarik anak Aceh coba bang hendroni tunjukkan kepada saya kapan saya pernah saya tarik Aceh tapi kau selalu apa selama jam itu Aceh tunjukkan saya satu bahwa saya pernah tarik anak Aceh coba memang secara langsung kau gak dengar larik jadi sering ceramah akan kau itu itu kan Aceh apa 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 yang saya sering ceramah tentang apa coba bicara yang benar coba bicara yang benar kalau apa apanya itu apanya itu apanya ngomong coba dulu dulu henra apakan dulu apa itu biar agak apa biar sama apa kali iya 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 masih mau masuk kristen bentar lagi mau dibaptis ini iya gitu bangin jangan bawa orang tua gak boleh seperti itu kita perusuan berdua berdua jangan bawa orang tua ada orang nanti membawa orang orang nama orang tua mungkin kamu juga gak terima ya enggak lah silahkan apa yang mau kamu sampaikan cuman nyaga bahasa Indonesia bahasa Indonesia kamu bisa bahasa Indonesia enggak apa tadi di bawah tadi di bawah mulut kamu itu besar kali loh di bawah saya pikir ketika kamu naik kamu menterkam saya ternyata gak ada gak ada nyali gak ada nyali cuma kebudang itu enggak ada nyali kamu banyak banyak orang seperti kamu khusus dari daerah sana di bawah itu typingnya seperti malaikan maun begitu naik bang pendi bang pendi bilang aceh itu aku cinta elohim hamasyah itu kelimat luar biasa loh ya bentar lagi bentar lagi aceh itu jadi kota hamasyah tau gak kamu henra itu nubuatan tetapi itu bukan kerjaan bang pendi mana pernah ada orang terpikir orang kristen aceh itu itu singkatan itu tapi itu bukan kerjaan bang pendi itu kerjaan Tuhan kau tunggu aja lah henra kawan aku udah banyak diam-diam nak belajar tapi aku tak berani tak berani aku terus serang aja bang pendi tak berani kau tunggu aja lah henra lama-lama kau pun terseret kau henra aku tengok nanti ngancam ngancam kau henra ngancam nanti nanti pun mau kami nanti pun mau dia katanya ampun ya Allah ya robbie coba aku pendi kapan kau pulang saya bulan depan bulan depan lagi saya ke Aceh Tengah kita ngopi boleh dimana dimana kau suka lah di kampung aja dimatang enggak saya enggak kematang saya ke Tengengen nah saya ke Tengengen saya sering saya sering ke dekat Ikrung Simpo disitu paling saya dua hari ketemu beberapa orang ya habis itu saya kembali lagi ke Tengengen di Tengengen dua hari kembali lagi ke Lampung naik apa naik apa peng pendi naik apa nih pesawat bilang sama saya ya ada ada berapa orang nanti mau dibaptis nanti itu sekaligus saya tinggal di Lampung Bang Indra Indra kepanasan kepanasan begitu kamu kepanasan ada orang yang bertobat menerima jalan keselamatan coba coba tunjukkan aja kalau kalau di tempatmu ada enggak keselamatan itu seperti yang dikatakan Bang Bendy tadi akulah jalan dan kebenaran dan hidup kok diem kayaknya tadi di typingan ganas ini singanya Allah mengaung kok begitu naik ke komal jadi mengeong bukan Bu Shopee kayaknya dia pengen ikut juga di baptis pengen dong selamat aku pengen dong lepas dari neraka gitu Bu Shopee Bang Pendy bagaimana caranya aku bisa diselamatkan aku dan seluruh keluarga aku bagaimana caranya aku bisa diselamatkan amin itu yang harus kamu tanyakan itu jangan ngancam ngancam Bang Pendy ini saya salut sekali berani dia kalau saya bukan gak berani saya gak suka dikenal orang anti keterkenalan gatel gatel tubuh saya kalau terkenal nah kalau orang kenal satu saya gatel gatel gitu gak suka saya dikenal orang that's the problem ya dua bulan lagi bang kontak saya bang saya berkati perjalanan kamu amin 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 bu sopi ada di bawah itu mengancam saya winef kau diam aja kau jangan kau bawa gaya-gaya sop katul kesini yang bawa gaya sop katul itu siapa kita anak-anak Tuhan memang tegas semuanya kau ngancam beberapa orang ngancam tak ada yang sampai satupun kami dijaga Tuhan kami selagi kami jalan di jalan dia nah jadi begitu Bang Indra ya kalau kamu ajak ketemu saya di matang saya bunuh diri itu namanya tidak boleh dan tidak mungkin saya keluar-keluar sama di media sosial saya sudah ke Aceh enggak Alkitab sudah mengatakan kamu kutus seperti domba di tengah serijala ini itu saya hidupkan jadi doa saya Bang Indra carilah jalan kebenaran Bang Indra jangan takut-takut agama tidak menyelamatkan kita Bang Indra makanya Bang Indra harus ingat bahwa 114 surat dalam Al-Quran 6666 ayat dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun Allah memanggil orang Islam contohnya misalnya ya tidak ada boleh Bang Indra panggil Bang Indra cari dalam Al-Quran 114 surat 6666 ayat tidak pernah Allah memanggil orang Islam tetapi di sisi lain kita mengatakan kita mendengar Islam adalah agama yang paling benar tapi kenapa Allah tidak pernah memanggil orang yang beragama Islam untuk masuk ke dalam surganya apakah ada tidak ada itu Bang Indra jadi carilah pribadi yang bisa menyelamatkan Bang Indra agama boleh banyak Nabi boleh banyak Tuhan pun boleh banyak tetapi carilah pribadi yang bisa menyelamatkan Alkitab mengatakan carilah Tuhan maka engkau akan hidup jangan cari agama agama ini membuat kita terkotak-kotak Bang Indra Bang Indra benci sama saya bukan gara-gara lain gara-gara agama itu membuat kita terkotak-kotak cari Tuhan maka kita akan hidup dan cari dia selama dia berkenan kalau sudah datang waktunya Bang Indra mau nangis-nangis nanti waktu sudah terlambat waktu sudah tidak ada lagi nah inilah waktunya inilah saatnya betul agama tidak menyelamatkan justru kalau agama membuat kita saling bermusuhan membuat kita membenci sesama kita itu bukan agama dari Tuhan karena Yesus berkata justru kasihilah musuhmu berdoa bagi orang yang menganiaya kamu beritakan kami yang memberitakan injil karena kami yang mengasihi jadi kalau dikatakan Bu Sofya tuh Bu Sofya tuh nggak mengasihi salah saya sampai sekarang nggak pernah loh ngebom masjid kalian ngebom gereja saya dua kali setiap natal gereja saya dijaga sama polisi hampir ribet itu urusannya kalau mau masuk gereja saya nggak pernah sampai hari ngebom masjid dan saya sampai hari tidak pernah memaksakan saudara saya masuk menjadi mereka masuk karena mendengar kesaksian saya sendiri begitu bang kami memberitakan ini karena kami mengasihi kalian pengen itu mengasihi Aceh maka dia buka ini loh saya saya tinggal di sini saya ke Aceh nanti kenapa? kan saya percaya dia berjalan di dalam kasih Tuhan dan tidak ada ketakutan di dalam kasih Tuhan ribet dia kemana dia? lari dia mendengar berita keselamatan tapi kontennya dikaitkan ganas biasa begitu bang kalau suka ngancam-ngacam ngancam-ngacam bunuh orang begitu-begitu ketemu kita meong ya iya betul dia bilang dia bilang tadi mau izin turun katanya dia bilang tadi izin turun hitrun banget tadinya sudah mulai bagus tulisannya setelah mendengar kesaksian itu baru kesaksian dia dengar tulisannya yang yang tadinya ngau-ngau mulai meredah saya bilang sama teman-teman saya yang di Aceh Yesus mengubah saya saya tidak mungkin meninggalkannya apapun kata kalian tentang Yesus Yesus telah mengubah hidup saya telah mengubah pola pikir saya Rasul Paulus mengatakan hidupku bukan aku bukan aku yang dulu bukan hidupku yang lama tetapi Kristus Yesus yang hidup nah itu Bang Hendra saya berdoa Bang Hendra akan akan cinta kepada Elohim Hamasyah cinta kepada Yesus jadi kalau Bang Hendra membatasi diri ya jangan cacimaki Yesus karena secara tidak sadar Bang Hendra menyebut nama Yesus Alkitab mencatat nama Yesus nama di atas segala nama tidak boleh itu namanya benci tapi rindu itu Bang Hendra saya sehat-sehat Bang Hendra dan banyak loh Kak Sofi di tempat kita ini orang Aceh yang lela berjam-jam menonton video live kita padahal di tempat kita ini tidak ada pengajaran hanya kesaksian 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 itu-itu saja kesaksian saya tetapi bersyukur penonton bisa bertahan viewer kita bisa bertahan orang Aceh semakin banyak yang hadir kalau singa dari luar sana datang kemari jadi kucing sih jadi kita tidak Sofi bilang kan disini tidak boleh maca-maca katanya kita bikin lucu-lucu disini singanya buat mainan kayak kucing dan memang benar seperti kata Bang Pendi agama tidak dapat menyelamatkan kemana pun pergi agama tidak dapat menyelamatkan saudara-saudaraku yang menyelamatkan itu hanya Tuhan itu pun lihat Tuhannya yes Tuhan yang bagaimana yang ajarannya benar bagaimana ajaran Tuhan yang benar itu yang sungguh-sungguh manusiawi bagaimana yang manusiawi itu contohnya seperti Tuhan Yesus kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan Yesus mintalah berkat bagi orang yang membenci engkau amin jadi orang Kristen tidak gampang berat kita justru disuruh kita malah disuruh disuruh berdoa meminta berkat bagi orang yang membenci kita coba jangan kalian bilang gampang menjadi Kristen itu halo selamat pagi yang pagi lagi ini silahkan bang pendi kibana kibana sehat gimana amin good 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 intern ketika bes tie sehat sebelah Marriage dépend them tah